Salam Sakyan Assalamu'alaikum, Om Swastastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Ini Ayang nih, ada pertanyaan tentang keindahan Ciwede Ayang nih Apakah di dasar kawah Ciwede terdapat kerajaan jin dan dipimpin seorang ratu ya? Menurut pandangan Ayang gimana? Di tempat mana apalagi itu sendang atau danau, pastilah Yang berhubungan dengan air itu banyak sekali makhluk Australia Makanya jangan pandai berenang terus sok-sokan mandi di Ciwede Kalau nggak mau dikawinin, rasain loh Mau tidur selamanya di situ, oke Tapi lalu sudah ada larangan, indahkan Jangan dilabrak, ditabrak apa, sombong-sombongan Karena danau Ciwede itu seribu misteri yang ada di dalamnya Kadang ada orang mancing dipanggil-panggil itu bang Umpamanya namanya Anes Hei, Anes, Anes kayak yang suara yang sudah dikenal Dan Anes tanpa sadar itu berjalan Taunya jalannya ke waduk itu tadi Ya langsung nyemplung Sudah, go get my love gitu loh Nah kalau yang begitu disalahkan siapa? Orang mancing itu kan pikirannya harus tenang ya Harus sambil melamun-melamun Ini kosong Jangan Karena waduk ini Yaitu danau Ciwede Sukup menyeramkan Ya memang ikannya gede-gede banget Tapi kenapa jarang yang memancing Jarang orang berdharma wisata ke situ Kalau alamnya wow Indah banget deh, keren ya Tetapi danau Ciwede ini Mempunyai seribu misteri Siapapun yang ke dia Pantang untuk kembali Jadi Ciwede ini konon kabarnya Ada orang-orang tua Orang sepul-sepul zaman dulu ya Dia bisa masuk ke alam itu Dia dibawa ya Dibawa ke alam itu Makanya dia bisa cerita Bahwa disitu ada istana kain Yang dipimpin perempuan Yang di ini dan Anggaplah ini legenda Atau sebuah cerita ya Dan si bapak-bapak tua ini Dia bilang Oh enggak Aku punya anak istri Bahkan aku kesini nih Kepengen Untuk mencari rezeki Tetapi kok aku ketemu kamu-kamu ya Kamu-kamu ini siapa? Ya kamu kan sudah datang ke istanaku Ini kamu tadi kan di pintu gerbang istanaku Sekarang aku persilahkan masuk Kamu pengen pulang Enggak bisa Kamu harus disini Jangan Terus ini namanya orang sepul zaman dulu kan tentu Juga ada isinya ya Terus dia juga baca-baca doa Baca-baca mantra Sebisa-bisanya Sampai habis katanya Mantra-mantra itu Dan dia kembali ke permukaan Untung masih dalam keadaan hidup Tetapi keluarganya itu pada sudah ngepong Karena sandalnya ada Sepeda ontelnya ada Kok orangnya enggak ada gitu loh Ini kemana? Jadi orang-orang itu pada disitu pada doa-doa muncul Dan dengan selamat Tapi masih shock sih Karena kok banyak orang yang ada di sekitar situ Ada apa ini? Ternyata dia sudah tidak pulang dua hari Jadi ini kejadian aneh Makanya timbullah Larangan itu Kalau tidak ada Seperti itu mungkin enggak dilarang Karena memang tempatnya bagus Suasananya oke ya Cibide itu Pemandangannya juga Wow pokoknya keren deh Enggak ada orang yang enggak kepengen ke situ Jadi kepada para mites itu semua Kalau sudah ada larangan macam itu Kita menghormati ajalah Jangan sok-sokan ya Karena alam nyata dan alam tidak nyata itu ada Apakah di dasar kawah Ciwideh terdapat kerajaan jenis? Ya itu tadi yang dihuni oleh ratu Jadi yang dihuni oleh ratu Semua itu perempuan Hulu balangnya laki-laki Mungkin hulu balangnya laki-laki itu pemancing-pemancing Yang coba-coba berenang Tidak dipulangin lagi Seperti itu Tapi rata-rata yang hilang di situ Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Oh laki-laki yang diambil ya Laki-laki Benarkah leluhur bersemayam di kawah Ciwideh Dan kerap muncul di waktu tertentu ya Kalau leluhur itu roh leluhur Itu berarti leluhur kita dong Ya kan? Moyang kita Ini bukan leluhur loh Ini memang kerajaan Para lembut ada di situ Ya jen ada di situ Dia ada semacam Apa Kerajaan semacam itu Jadi seperti kanyenglarukidul Kan punya kerajaan Itu waduh itu juga ada Danau itu juga ada Diuni oleh seorang putri cantik Dan putri cantik ini Konon kabarnya Setiap tahun Mesti ada saja yang meninggal Nah kalau gak percaya Tanyakan sama penduduk yang ada di sekitarnya Tetapi itu bukan penduduk asli Kalau penduduk asli Dia takut lah Nah ini pertanyaan ketiga nih Secara mata batin Apakah domba putih yang dikawah Siwideh merupakan hewan yang dikeliara leluhur Dan benarkah domba lukutan Akan muncul jika ada kerusakan Ya itu betul Kalau itu aku bilang itu leluhur yang punya Ya tetapi itu siluman sebetulnya ya Jadi kalau dia sudah keluar itu Warning Untuk para penduduk di sekitar situ Mungkin di pegunungan itu Mau ada masalah Jadi kalau dia sudah keluar Binatang-binatang lainnya keluar Itu tandanya mungkin ada gemba Mau ada longsor Mau ada apa Ya itu ala bu'alam Tapi biasanya Kalau pedos gembel itu keluar Mesti ada masalah Pedos gembel dan putih warnanya Terima kasih sedikit masukkan dong ya Buat katanya yang dibilang pendatang-pendatang yang baru nyata sih Kita pancing, kita berlibur ya Oke Kadang-kadang orang karena terpikat Dengan keindahan Kepengen dong cawi-cawi air Mainan air atau gimana Karena kok dingin, enak, gak begitu mencekam Ah mandi deh gue di pinggir-pinggiran Dia gak tahu bahwa disana itu ada pusaran air Pusaran air ini yang dia membawa Ke alam gaib itu tadi Jadi kita wajib berhati-hati Kenapa? Karena kita tanpa nalar Dan kita yang orang biasa ini Kan dia bukan orang pinter ya Dia gak bisa ngelihat kasat mata ya Jadi ini wajib kita menghormati lah Kalau memang sudah dilarang Mungkin ada keluarga yang tahu Oh dia mulai ke dano nih Itu cepat dilarang dong Karena kadang-kadang tanpa nalar Dia kayak terhipnotis Terhipnotis Dia mau turun di dalamnya Seperti itu Jadi kekuatan dia Bukan lagi kekuatannya Dia tanpa nalar Berarti intinya jangan ada sembarangan di tempatnya itu ya? Iya, iya Kita menghormati lah Menghormati saja ya Iya Terima kasih Terima kasih